Indonesia ini sudah berubah narkopak Surah pasalian, cita-cita menuju Indonesia kisih narkopak Atau kemarin Indonesia kisih narkopak Bukanlah hal yang usahil kita lakukan Terima kasih telah menonton Pada hari antinarkoba internasional ini Terterang kami sangat berkirap kasih Dengan kegiatan daripada kiner Yang bisa mengambilkan seminar Terterang saya ingin dimukai Terlalu kamu sampaikan bahwa Hari antinarkoba internasional adalah merupakan Keprihatinan Keprihatinan daripada dunia Jadi ini cipanya internasional Tentang betapa berbahayanya narkoba ini Karena terus serang saja Bahwa Narkoba itu Menjadi musuh global Dari seluruh dunia Sehingga Kita bersama-sama harus memeranginya Seperti itu Nah bagaimana dengan Indonesia Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo Berapa tahun yang lalu Sudah menyatakan bahwa Indonesia ini sudah Darurat narkoba Karena Pertahun Yang dikirim ke Indonesia ini Adalah Itu hanya bukan Kuita Tapi sudah bertonton Ratu santo Ya Narkoba itu Diseluduhkan ke Indonesia Saya pernah bertemu dengan Salah satu Perwakilan dari Amerika Dari DIP Yang pernah berjudul kepada saya Waktu saya ingat Dari intelijen China Menyatakan bahwa Yang masuk ke Indonesia Adalah sekitar 250 ton per tahun Nah bagaimana Bisa Maksudnya 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 Jika narkoba Sudah dikirim Dalam hitungan ton Itu bukan lagi Penyeluruan Tetapi Penghaguman Pertanda perang Sudah semula Adalah Dan Tersiap-siap Ini Amal Bapak Bersiap Lalu 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 Kalau kita melihat seperti itu Maka mari kita melihat suatu sejarah Yaitu adanya perang cadu Atau dalam bahasa Inggris Sofie World Yaitu terjadi Di China Kita 7600an Tahu Yaitu ketika Armada Inggris Saudara-saudara Inggris Yang sama Ticaman kita Itu Kepusing Itu melakukan Perdagangan Dengan China Karena Mereka Membicar Beberapa Hasil Kerajinan Daripada Orang-orang Kerajinan Yang pada Satu Yaitu Sutra Kemudian Korseli Yuki-Yuki Yang cukup Bagus Ya Nah Dengan Harga yang cukup Mahal Maka Mereka Melakukan Satu Strategi Menyelundukkan Opium Ke Seluruh Warga Di Tiongkok Jadi Dia Menyelundukkan Opium Yang cukup Banyak Sehingga Pada Akhirnya Masyarakat Cina Pada Saat Itu Kecanduan Daripada Opium Nah Dengan Adanya Kecanduan Dan Sudah Namanya Orang Kecanduan Berarti Dia Sudah Harus Sudah Mata Barang Itu Kalau Mula Dia Mata Sakit Sehingga Dia Menjual Barang-barang Dengan Lebih Murah Bara Inggris Dan Inggris Untungnya Sangat Banyak Itu yang terjadi Sehingga Masyarakatnya Menjadi Tegar Semua Pada Akhirnya Penguasa Cina Berasa Protes Terhadap Inggris Dan Melakukan Perlawanan Terjadilah Perang Namanya Perang Candi Akhirnya Karena Rakyat Cina Sudah Teler Semua Generasinya Sudah Mulai Peror Semua Dan Akhirnya Mengalami Kekalahan Dan Akhirnya Hong Kong Dan Macau Jatuh Ketanah Inggris Dan Cina Harus Membayar Kampasan Terang Kepada Dini Kalau Tidak Salah Tahun 90-an Baru Dikembalikan Kepada Cina Hong Kong Dan Macau Itulah Yang Terjadi Kita Belajar Dan Sejarah Kemudian Kedua Kita Pernah Amerika Pernah Memalami Era Jamannya Donald Trump Donald Trump Sempat Ribut Dengan DPR Yang Tenang Intinya Meminta Anggeran Yang Cukup Tinggi Untuk Membangun Tempok Yang Berbatasan Dengan Mexico Ternyata Waktu Itu Ngambat Akhirnya Pemerintahnya Sampai Tutup Lockdown Akhirnya Dibatang Kembali Dengan Negosian Yang Cukup Kalau Selamat Sekalian Adik-adikku Masiswa Bun Air Baik yang Hadir Secara fisik Kali ini Walaupun yang Ikuti secara virtual Untuk Tambah Semangat Kalau saya Perikan Bun Air Dasar Luar biasa Kalau saya Perikan Siapa Kita Jawab Indonesia Bun Air Kasih Luar biasa Kasih Luar biasa Siapa Kita Indonesia Kita Adalah Indonesia Kalau tadi Kita Lihat Video Yang Tampil Bung Bangsa Ini Umur 30an 40an Dan Sekarang Bajak Ini Adalah Milik Orang Orang Muda Kami Depan Ini Mungkin Hari Ini Menjadi Orang Penting Dalam Posisi Kami Masing-Masing Tapi Lihat 10 15 Yang Datang Kalianlah Yang Menjadi Orang Penting Yang Juta Bukanlah Seti Kami Jadi Kerasi Kerasi Itu Akan Terganti Dan Kepan Tombol Kamsa Ini Dengan 17.510 Dan 10.000 Juta Rakyat Indonesia Ada Dari Bunda Kalian Untuk Itu Jauhi Narkoba Karena Ancaman Akhasa Keteris Selain Narkoba Adalah Radikalisme Dan Termasuk Yang Kita Hadapi Tapi Yang Kita Hadapi Seluruh Dunia 92% Produk Dunia 4 Milyar Dunia Terkena Dampak Daripada Pandemi Covid Ini Jadi Kita Tidak Sendirian Hanya Memang Dian Negara Punya Cara Masing-masing Mengatasi Pesoalannya Terima Kasih Apa Yang Sampaikan Tadi Memang Menjadi Perhatian Kita Semua Dan Ini Tanggung jawab Kita Bukan Tanggung jawab Benin Semata Bukan Tanggung jawab Poli Semata Tapi Tanggung jawab Kita Semua Perimana Kita Membersihkan Diri Anggung jawab Pengaruh 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 Radikalisme Yang Berpotensi Bercapalah Bangsa Kita Para Temu Dan Khususnya Para Pelajar Dan Sintikas Akademika Kumpul Keputus Erlangga Yang Saya Pintai Pertembanggaan Bagi saya Dapet Akhir Di Kampus Keputus Erlangga Dua Keputus Yang Syarat Prestasi Baik Internasional Maupun Internasional Dan Menjadi Peringkat Keempat Terbaik Di Indonesia Berhentikan Rilis IS World University Tentu Rayaan Kelasi Ini Mengisahkan Kesungguhan Dan Tekad Sekenat Keputus Unitas Kelanga Dan Pilihan Hari ini Menarai Seminar Tentang Rumpah Dalam Pilihan Tepat Dan Saya Memanfaatkannya Selain Menyampaikan Tentang Bahaya Rumpah Saya Memperkepal Rasa Kebangsaan Bila Kebangsaan Kita Semua Semua Seperti Liberasi Mudah Karena Penting Di Tengah Dengan Arus Globalisasi Yang Begitu Teras Tentu Harus Ada Masukkan Masukkan Bagaimana Kita Makin Mencintai Masa Ini Makin Mencintai Republik Ini Dan Memperkebal Rasa Kebangsaan Kita Sekaligus Menyadari Tentu Kita Atas Seluruh Rakyat Indonesia Yang Tersebar Bersama Sampai Kalian Adalah Tersemas Bangsa Yang Menyadikan Kami Meneruskan Perjuangan Daripada Pendiri Bangsa Kesuai Yang Membukan Dalam Kandasan Parlima Menciptakan Masyarakat Yang Adil Mahmur Dan Sejahtera Terus Alian Merujuk Pada Tema Seti Hari Rasanya Kita Berada Pada Satu Titik Kesetangan Bersama Bahwa Penyakunan Alkoba Adalah Persoalan Kusil Yang Harus Mendapatkan Perhatian Serius Tidak Hanya Ke Indonesia Penyakunan Alkoba Juga Telah Menjadi Ancaman Bagi Dunia Organisasi PBB Yang Menangani Kejahatan Alkoba Yaitu UM Polisi Mencatat Bahwa Tahun 2020 Penyakunan Alkoba Telah Melakukan Oleh Sekitar 269 Juta Orang Di Dunia Ini Hampir Sama Dengan Jumlah Penduduk Kita Jadi Sangat Besar Khusus Di Indonesia UN Mencatat Bahwa Negara Kita Masuk Dalam Jajaran Segitiga Emas Sampai Tandari Oleh Mas Bagus Dan Perdagangan Alkoba Bersama Dengan Jepang Australia Selandia Baru Dan Malaysia Indonesia Berandu Dalam Segitiga Emas Jepang Australia Selandia Baru Dan Malaysia Fakta Lain Yang Membuat Kita Memilis Adalah Bahwa Indonesia Menempati Posisi Ketiga Di Dunia Dalam Penyalah Gunaan Alkoba Dibawah Sedikit Dari Meksiko Dan Kolumbia Sedangkan Tingkat ASEAN Indonesia Menjadi Negara Dengan Tingkat Transaksi Nakoba Tertinggi Jadi Kalau Tadi Sampaikan Walaupun Para Bandar Terlalu Penjara Terlalu Penjualan Terlalu Terlalu Karena Memang Bisis Ini Menggirukan Apalagi Di tengah-tenas Pasien Sulit Dan Warga Banyak Yang Bebesi Maka Untuk Lari Dari Kenyataan Harga Yang Harus Dibayar Adalah Harga Ancaman Kemakian Daripada Penyalah Gunahan Narkoba Jadi Kalian Kalau Kutus Cinta Harus Pacar Dibuktikan Dari Pekerjaan Atau Nilainya Dilek Jangan Lari Dari Kenyataan Dengan Gunakan Narkoba Tapi Fokuslah Pada Apa Yang Terjadi Kalian Merasa Berustrasi Karena Keluar Atau Kesempatan Mereka Masuk Pada Jiwa Anak Kita Adalah Ketika Jiwa Anak Kita Sedang Kosong Maka Setelah Pengaruh Narkoba Masuk Yang Memperhatikan Penyalah Penyalah Gunaan Narkoba Ini Berpotensi Meranggut Masa Depan Gerasi Baga Kita Seperti Maka Tadi Disampaikan Pada Kepala BNM Dan Merujuk Pada Hose Survei BNM Dan Ibu Pengetahuan Indonesia Yang Dirilis Pada Tahun Lalu Terdapat 2 3 Juta Pelajar Dan Mahasiswa Yang Pernah Memkonsumsi Narkoba BNM Mengingat Sudah Pada Tentang Usia 15 Sampai 30 Tahun Adalah Kompok Usia Yang Paling Tentang Terkapan Kemungkinan Besar Jumlah Pelajar Dan Masiswa Tersebut Yang Pernah Memkonsumsi Narkoba Setelah Satu Menang Tentang 2 2 5 Juta Bahkan Sampai Ini pun Ketika Kita Masih Diatatkan Pada Rasa Kreatinan COVID-19 Pandu COVID-19 Ternyata Kasus Jalan Lurman Bukan Malah Kurang Tapi Justru Menalami Peningkatan Sebagaimana Tadi Sampai Dekatkan Oleh Yang Wakti Dekat Narkoba Porda Jatim Sebagai gambaran Bulan Februari Kemarin Saja 2001 BNN Telah Mengita Lebih Dari Satu Ton Narkoba Jenis Sabu Ini Baru Data Dari BNN Belum Dikabung Dengan Data Dari Bia Cukai Dan Poli Selama Berada Januari Dan Juni Tercatat Poli Telah Mengita Baru Bukti 6,6 Ton Sabu 2,14 Ton Ganja 106,8 Gram Koken Dan 73 Gram Heroin 34 Tembaga Klori Lagi Yang Bikin Kita Gila Dan 239 977 Kupir Eksesif Pada Kode Yang Sama Poli Lang Mengungkap 19.209 Kasus Penyalahunan Anakoba Dan Telah Mengangkap 24.870 Keluarga Orang Tersangka Beberapa Dekatan Diatas Sebenarnya Konfirmasi Bara kita Semua Di sini Ada Dua Asumsi Yang Pertama Bawa negara kita Memang Telah Menjadi Sudah Bagi Pasar Peredaran Penyalahunan Anakoba Dan Dua Bahwa Masih Banyak Penyalahunan Anakoba Sampai Saat Ini Berada Di Indonesia Di Satu Sisi Banyaknya Kasus Yang Terungkap Mengindikasikan Dengan Japori Dan BNN Yang Patut Kita Besar Dalam Membrantas Kejahatan Nyarat Dua Anakoba Di Sisi Lain Kondisi Ini Harus Kita Dikan Introspeksi Bersama Bahwa Indonesia Saat Ini Berada Pada Masa Darurat Anakoba Tidak Hanya Menyasar Area Kotaan Tandun Anakoba Juga Telah Menampah Berapa Ke Desa Desa Bahkan Ke Beberapa Besar Kondisi Ini Mengisatkan Pesan Kunti Bahwa Perlu Upaya Lebih Nyata Dan Take Up Yang Lebih Kuat Untuk Bersama Menanggu Lagi Kelakunan Arbor Dalam Perlainan Ini Saya Memberikan Apesiasi Yang Berser Dari Pak Rektor Jajaran Semita Tari Mika Dem Yang Telah Menjelahkan Acara Seminar Pada Hari Ini Dan Mengangkat Tema Petang Penyelak Penyelak Anakoba Saya Meyakini Kejatan Di Seminar Sesi Informasi Yang Bersifat Kapi Seperti Yang Tampun Hari Ini Baik Untuk Menyadarkan Kita Semua Untuk Sama-sama Menangkan Jumlah Penyelak Penyelak Bersikap Bersikap Yang Sama Bekerja Bersama Dan Bertindak Bersama Saya Yakin Dan Saya Percaya Kita Bisa Mengatasi Itu Semua Termasuk Juga Dalam Penegasan Hukuman Bagi Para Penyedar Yang Sampai Ada Penyedar Yang Sudah Jelas Jelas Merusak Masa Dupan Analan Budak Kita Yang Halusnya Sesuai Dan Ketentuan Yang Ada Diukum Mati Tapi Tidak Diukum Mati Dereka Yang Bersama Pernah Yang Penting Untuk Membuat Cerak Para Pelaku Pengedar Nampor Kesehatan Juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!